Oke guys, jadi sebelum gue mulai, gue mau kasih disclaimer dulu nih Mengenai dunia aquascape, gue tuh gak punya background apa-apa Jadi apa yang akan gue sampaikan di video ini Itu hanya sebatas apa yang gue tau sejauh ini Nah, jadi untuk planting megatank ini Kita akan menggunakan tanaman java fern Atau bahasa lainnya kadaka Nah, kenapa kita menggunakan kadaka? Karena ada beberapa pertimbangan yang Mengharuskan kita menggunakan kadaka Yang pertama, ya Pertama, ya emang gue gak ngerti ngurus tanaman gitu kan Makanya Jai Free ngasih tanaman yang low maintenance Nah, kadaka ini dia tumbuhnya itu gak yang sampai tinggi-tinggi gimana gitu kan Paling dia hanya melebat Nah, kalau tanamannya tinggi-tinggi gitu kan Kan harus di trimming, harus digunting Nah, jadi kan agak ribet Ya, gue juga mau gimana gitu Ngemotongin tanaman sebanyak itu di megatank ini Makanya dikasih lah kadaka Nah, yang kedua, kadaka ini juga cukup fleksibel mengenai pencahayaan Dan karena gue menggunakan lampu Chihiros Jai Free lihat, wah ini udah cukup nih Untuk hanya sekedar menumbuhkan kadaka Sebenarnya untuk menumbuhkan tanaman lain Chihiros malah ya bisa dibilang salah satu yang Ya topnya lah gitu kan Apalagi hanya untuk kadaka Jadi gue sebenarnya udah lebih dari proper Mengenai pencahayaan Kemudian untuk kadaka itu bisa langsung diesekusi plantingnya Berbeda dengan beberapa jenis tanaman lain Yang itu harus diaklimasi dulu atau disesuaikan dulu Di tempat barunya Tapi kadaka begitu datang Ya udah, bisa langsung kita eksekusi untuk di planting Nah, apa yang kita lakukan waktu itu? Kita tinggal menggunakan potongan-potongan kayusan tinggi Yang kecil-kecil Kemudian tanaman itu tinggal kita ikat Menggunakan kabel T ke kayusan tinggi tersebut Nah, sebenarnya untuk media tempelnya Itu kita bisa menggunakan batu atau kayu Atau apapun itu Yang gue tau ya Tapi yang kemarin kita lakukan itu Kita menggunakan potongan kayusan tinggi kita Nah, alasan kita menggunakan kayusan tinggi Karena kadaka ini akan kita tempel ke hardscape megatank Jadi kayu potongan ketemu kayu hardscape Dia nyaru gitu kan Melebur jadi satu Sehingga gak kelihatan ada tempelan-tempelan Nah, untuk menempel kayu santigipotongan Ke kayu hardscape Itu kita menggunakan kabel T Nah, jadi seperti yang gue jelasin di video sebelumnya Kenapa gue akhirnya memutuskan menggunakan tanaman Ya, intinya gue ingin belajar hal baru Dan gue ingin membuat sebuah ekosistem yang komplit di megatank ini Jadi ada ikannya, ada vegetasi, dan semua halnya Jadi ya, kesannya biar lebih natural Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!